Maaf, mau kalian ngertiin kami, kami juga punya kehidupan Iya maaf ya, iya maaf Tapi gak bakal kencing lagi disitu ya Kami gak akan kencing disitu lagi Dibilang jangan, jangan, kenapa Kami bilang gak ngerti Iya, kamu minta maaf ya Kami minta maaf ya Kami nireng ketingan, tahulah Iya, kamu minta maaf Endang dibikin sakit Kak Keliani Jangan, jangan, jangan Kami minta maaf, kami gak bakal kencing lagi disitu ya Sahabat kardok misteri dari site Banjarmas Impos Bagi sebagian besar orang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah Sudah mengetahui adanya misteri goib jembatan Kahayan Yang katanya di bagian bawahnya Ada kerajaan Siruman, sahabat Memang hal ini tidak bisa dilihat Secara kasat mata Karena untuk melihatnya harus bisa tembus Dengan batin dengan kekuatan goib Ini pernah ditunjukkan oleh Mbah Bejo, dukun yang kerap muncul Bersama mister tukul di salah satu acara Televisi swasta nasional Yang pernah ke lokasi tersebut Sebagian warga pun memang percaya ini Karena di sekitar lokasi tersebut Diakui memang ada kekuatan goib Yang bisa menarik orang masuk ke dalam pusaran goib tersebut Sehingga banyak orang berenang yang tewas di lokasi tersebut Menurut Mbah Bejo Saat menelisik di bawah jembatan Kahayan Beberapa waktu silam mengatakan Istana itu Kahayan di sungai itu Dihuni oleh ribuan bahkan mungkin jutaan makhluk Penghuninya pun berbeda-beda Ada yang berbuat jahat Ada pula yang berbuat baik Sebagian diantaranya juga termasuk Orban yang tewas akibat tenggelam di sungai itu Kami juga punya kehidupan Iya maaf ya Tapi gak bakal kencing lagi disitu ya Kami gak akan kencing disitu lagi Dibilang jangan-jangan Kenapa Kamu minta maaf ya Kami minta maaf ya Kami nih orang ketingan Tahu lah Iya Kami minta maaf Enak dibikin sakit Kak Keliani Jangan-jangan Kami minta maaf Kami gak bakal kencing lagi di dalam situ ya Kenapa gak bisa dengar Iya Kami minta maaf Yume itu tahu Sudah dibilangnya ke Indra tuh Indra tuh mana Dia sudah kerja Udah pulang jauh sana Gak bisa dipanggil lagi Gak bisa dipanggil Dia tuh pulang ke kurun sana Dia tuh tampang-tampang Lanjir tempatnya Luter saat itu melintasi jalan sepanjang kanal Mengendarai mobil bak terbuka Bermuatan 10 balok kayu ulin Bersama 2 orang keneknya Martinus de Porres Ison Yang berusia 22 tahun Dan Labo Saputra Yang berusia 21 tahun Rasa yakin Tidak ada tanda keberadaan buaya Luter akhirnya turun pelan-pelan ke kanal Namun Dalam hitungan detik Muncul Seekor buaya yang langsung menerkamnya Korban diterkam buaya pada bagian kepala Dan dibawa ke dalam kanal Sahabat kardok misteri Korban tewas di sekitar jembatan Kahayan Tidak hanya akibat kecelakaan Di bagian atas jembatan Atau korban bunuh diri Akan tetapi Ada juga korban tenggelam Beredar kabar dari mulut ke mulut Di sungai Kahayan Tepat di bawah jembatan Ada pusaran goib Ini juga menjadi perbincangan Banyak kalangan warga setempat Tidak boleh berbicara sembarangan Atau berpilih laku yang kurang baik Di wilayah ini Hal ini diakin dari mulai Banyak yang kesurupan Sampai dengan banyaknya korban-korban yang tenggelam Sebagian warga masyarakat Masyarakat Palangkaraya Senantiasa mencermati unsur mistis Atau goib ini Beberapa kali kejadian Warga yang meninggal dunia Di sekitar jembatan Kahayan tersebut Sebabnya bermacam-macam Sehingga Ada yang berpendapat Ada hal di luar nalar Dan logika Di sekitar jembatan tersebut Terutama sungai Kahayan Di bawah jembatan Jika ada yang terseret Kedalam pusaran air tersebut Bisa masuk ke alam lain Dia mengungkapkan Orang masuk dalam pusaran air tersebut Menghilang ke alam goib Kedalam pusaran air tersebut Sahabat kardok misteri Dimanapun kalian berada Diketahui jembatan Kahayan ini Memiliki panjang 640 meter Dan lebar 9 meter Serta terdiri dari 12 bentang Atau langkungan busur Dengan bentang khusus Sepanjang 150 meter Tepat di atas sungai Kahayan Sementara sungai Kahayan Adalah sungai yang membelah Kota Palangkaraya Sungai ini bermuara Di tiga kabupaten Atau kota yakni Antara kota Palangkaraya Kabupaten Gunung Mas Dan kabupaten Pulang Pisau Serta bermuara di laut Jawa Selain melihat keindahan jembatan Kahayan dan sungainya Para pengunjung penasaran untuk melihat secara langsung jembatan yang disebut Angker ini Akan tetapi Hal ini hanyalah mitos yang belum bisa dibuktikan kebenarannya Itulah misteri yang ada di jembatan Kahayan sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!